Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di kelas perencanaan keuangan Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan Dan kita bisa melaksanakan perkulian Walaupun masih dilaksanakan secara daring atau secara online Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita Dan ini merupakan pembahasan materi Setelah ujian tengah semester kemarin yang telah kita laksanakan Nah dan pada hari ini kita akan membahas materi tentang investasi Yaitu investasi di pasar modal Nah ini merupakan apa namanya Jadi tentu dalam benak kita akan muncul pertanyaan ya seperti itu Kenapa sih kita itu perlu untuk berinvestasi Nah disini kita akan membahas Dimulai dari kita akan melihat ini adalah diagram Ini adalah diagram mengenai indeks harga konsumen Nah perlu saya jelaskan bahwa indeks harga konsumen ini merupakan indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga Dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu Indeks harga konsumen ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi Nah kemudian perubahan dari indeks harga konsumen inilah yang dari waktu ke waktu itu akan menggambarkan tingkat kenaikan Atau bisa disebut dengan inflasi atau tingkat penurunan Atau bisa kita sebut dengan deflasi dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga tersebut Nah disini bisa kita lihat bahwa pada diagram indeks harga konsumen ini Dari tahun ke tahun ya disini dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2016 itu cenderung mengalami perubahan Dan perubahan ya seperti itu, baik itu mengalami kenaikan dan penurunan Nah sehingga dari indeks harga konsumen ini akan berpengaruh terhadap inflasi Nah kemudian ini jadi inflasi itu merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum Dan terus menerus atau dengan kata lain merupakan proses menurunnya nilai uang secara terus menerus Nah jika harga barang dan jasa di dalam negeri itu meningkat Maka inflasi juga mengalami kenaikan Nah naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang Dengan demikian inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum Nah kemudian ini merupakan apa sih investasi Nah investasi itu adalah mengelola aset atau harta Sehingga aset atau harta tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari Nah karena pada kesempatan hari ini kita membahas mengenai investasi di pasar modal Maka perlu untuk kita jelaskan juga Apa sih itu investasi di pasar modal Nah investasi di pasar modal itu adalah Kita berinvestasi dengan membeli efek untuk memperoleh keuntungan berupa Kapital gain dan dividen Jadi keuntungan kalau misalkan kita berinvestasi di pasar modal itu bisa berupa kapital gain dan dividen Nah membeli efek ini maksudnya apa? Ya efek itu bisa dengan surat berharga, bisa reksadana, bisa dan jenis-jenis investasi lainnya Nah investasi saham Maka disini kita akan lebih membahas mengenai investasi saham Nah investasi saham itu sama dengan aset Jadi aset, kalau misalkan aset itu adalah Jadi bagi yang belum mungkin ada beberapa yang belum paham mengenai aset Jadi aset itu merupakan harta ya, bisa dikatakan harta Jadi misalkan kita memiliki aset berupa kendaraan Nah itu kendaraan ini misalkan mobil itu bisa dikatakan sebagai aset Kemudian rumah itu bisa dikatakan sebagai aset Jadi nah saham ini juga bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai aset Nah kapital gain dan dividen ini itu merupakan keuntungan Jadi apa sih itu kapital gain? Kapital gain itu merupakan selisih harga beli dan harga jual efek Jadi kalau misalkan, jadi ilustrasinya itu seperti ini Misal pada awal kita membeli saham itu harganya Seribu misalkan, seribu rupiah per lembar saham Kemudian pada saat kita akan menjual saham kita Oh ternyata nilai jualnya itu lebih tinggi dari harga beli yang kita beli sebelumnya Jadi misalkan anggap saja harga jualnya itu adalah Seribu lima ratus per lembar saham Maka selisihnya itu merupakan keuntungan yang disebut dengan kapital gain Jadi selisihnya itu senilai berapa? Yaitu senilai lima ratus rupiah Nah kemudian dividen Nah dividen ini merupakan pembagian keuntungan Dari perusahaan kepada pemegang saham Nah jadi dividen ini merupakan pembagian keuntungan seperti itu Jadi saya ilustrasikan Misalkan pada perusahaan Indofood Atau di Unilever Otomatis kan mereka merupakan perusahaan yang sudah TBK Atau sudah terdaftar di bursa efek Indonesia yang mana Sahamnya itu sudah bisa diperdagangkan secara umum Atau secara luas Jadi masyarakat biasa seperti kita ini Sudah bisa membeli sahamnya Nah kemudian si investor ini Yang tujuannya itu akan berinvestasi di Indofood Atau di Unilever Kemudian membeli di pasar modal Atau di bursa saham ya seperti itu Jadi anggap saja mereka membeli seribu lembar saham Dengan harga per lembarnya seratus Seperti itu Nah jadi otomatis kan ini perusahaan Indofood Atau Unilever tadi kan setiap tahunnya itu Tentu akan menghitung atau apa namanya Menghitung labanya atau keuntungan Nah persentase dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut Nanti para investor itu akan menerima Dividend atau pembagian keuntungan tersebut Berdasarkan jumlah dari Persentase kepemilikan sahamnya Jadi misalkan kalau saham dia Si investor A memiliki investasi ya Berupa saham itu senilai 50% Di perusahaan tersebut Maka perolehan keuntungan atau dividen yang diperoleh dari perusahaan Yang dibagikan itu nanti senilai 50% Jadi persentasenya itu Yang diberikan adalah berdasarkan Persentase kepemilikan dari saham itu sendiri Nah kemudian apa sih bedanya Antara menabung dan investasi Kenapa investasi itu menjadi hal yang penting seperti itu Nah pertama kita akan melihat dari segi tujuannya Kalau menabung tujuannya itu hanya untuk menyimpan dana saja Jadi kalau misalkan kita menabung Dan targetnya misalnya dalam satu bulan Kita target menabung anggap saja 500 ribu Maka ya tujuannya cuma menyimpan saja Tapi kalau investasi itu tujuannya adalah kita memperoleh keuntungan Jadi dengan kita berinvestasi 500 ribu di perusahaan A Kita bisa memperoleh keuntungan Anggap saja misalkan menjadi keuntungannya jadi 100 ribu Maka dana yang kita peroleh otomatis bertambah Nah kemudian kita juga bisa melihat dari potensi risikonya Memang kalau menabung itu dari segi potensi risiko Relatif tidak ada risiko Karena apa? Ya karena tidak ada hal potensi kerugian atau keuntungan disitu Karena menabung ya sebatas kita menyimpan dana saja Ya sudah berarti dananya aman tidak terpakai Selama itu tidak kita terpakai berarti kan tidak ada risiko Dana itu akan hilang atau lain sebagainya Nah sedangkan untuk investasi itu ada potensi Ada risiko Potensi risikonya itu bisa dikatakan juga besar Karena apa? Karena setiap perusahaan yang melaksanakan usahanya Tentu akan memiliki potensi antara untung atau rugi Jika untung maka kita akan memperoleh dividen Atau pembagian keuntungan tadi itu Dan jika rugi maka ya kita tidak akan memperoleh keuntungan Jadi itu ada perbedaannya ya Ada risiko itu Kemudian kalau untuk jenis transaksi Perbedaannya itu adalah menabung itu hanya simpan pinjam Ya kita simpan saja Simpan pinjam seperti itu Sementara untuk investasi itu adalah jual dan beli Jadi kalau untuk investasi itu kita bisa membeli saham Kemudian kita bisa jual lagi di bursa efek Jadi jual beli Tapi kalau kita menabung kita tidak bisa menjual beli Jadi hanya simpan dan pinjam saja Kita simpan Kemudian misalkan suatu waktu kita butuh Ya kita anggap saja istilahnya pinjam Terus nanti kita kembalikan ya untuk mengembalikan tabungan kita Kemudian dari tempat transaksi Kalau untuk apa namanya Tabungan itu diperbankan Kemudian kalau investasi itu ada di pasar modal Kemudian mana yang harus kita pilih nih Antara menabung atau investasi Menabung atau investasi ya Nah ini kita bisa melihat dari diagram ini Bahwa untuk tabungan itu cenderung kita bisa melihat dari tahun ke tahun Kenaikannya itu ya tidak signifikan Hanya berada di skala 100 sampai 130 Jadi di bawah 140 seperti itu Karena apa? Karena ya seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya Hanya simpan pinjam saja Tidak apa namanya Tujuannya itu bukan untuk memperoleh keuntungan dan lain sebagainya Nah sementara ini misalkan kita lihat ya Saham itu kadang dia diagramnya cenderung naik Walaupun kadang ada harga yang turun Kemudian untuk obligasi juga Apa namanya Kenaikannya juga lebih tinggi dibandingkan tabungan Jadi tabungan ini dia Kayak kalau untuk mau cari aman ya menabung saja Tapi kalau untuk memperoleh apa namanya Keuntungan yang lebih besar Itu bisa kita untuk berinvestasi Nah Kemudian pertanyaan selanjutnya Apa sih itu pasar modal? Mungkin ada beberapa dari kalian yang belum paham Mengenai pasar modal Jadi di awal saya sudah menjelaskan Oh ternyata kita beli saham itu di pasar modal Sementara pasar modal itu apa sih pasar modal? Nah pasar modal itu merupakan Wadah yang untuk mempertemukan pihak Yang membutuhkan dana jangka panjang Dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi Pada produk keuangan Itu bisa saham, bisa obligasi, bisa reksadana dan lain-lain Jadi Mempertemukan antara orang yang ingin berinvestasi Dengan orang yang membutuhkan dana Seperti itu Jadi ini ya Ada perusahaan Kemudian di tengah-tengah ini ada pasar modal Nah pasar modal ini ada juga investor Jadi investor ini Karena dia investor ini kan memiliki kelebihan dana Atau dia misalkan Ingin dananya itu supaya Tidak hanya sekedar menabung Seperti itu untuk memperoleh keuntungan Maka dia tanamkan modalnya di pasar modal Yang kemudian di pasar modal ini Sudah ada Saham-saham banyak perusahaan Yang memang sudah terdaftar seperti itu Maka di pasar modal inilah terjadinya Apa namanya Mempertemukan seperti itu Pihak-pihak yang membutuhkan dana jangka panjang Jadi Perusahaan bisa dengan adanya dana Yang diberikan oleh investor itu Bisa membantu perusahaan Untuk menambah modalnya Sedangkan investor ini juga Nanti kalau misalkan sudah pada saat Waktunya nanti berada satu bagian Dividend bisa memperoleh keuntungan Seperti itu Dan ini merupakan manfaat Dari keberadaan pasar modal Yang pertama itu merupakan Sumber pembiayaan Kemudian wahana investasi Bisa juga penyebaran Kepemilikan perusahaan Jadi Kepemilikan perusahaannya itu Bukan cuma Terfokus pada satu orang saja Tapi bisa Lebih dari Satu orang Bahkan bisa banyak orang yang bisa memiliki Tergantung dari Persentase kepemilikannya Misalkan ada yang 10% Ada yang 5% Ada yang 30% Dan lain sebagainya Kemudian keterbukaan Dan profesionalisme Dan Ada lapangan kerja Nah ini juga bisa menciptakan Lapangan kerja atau profesi Bagi masyarakat Sebagai pelaku pasar Maupun sebagai investor Nah ini merupakan langkah Investasi Di pasar modal Yang pertama itu adalah Kita harus bisa memahami Apa sih tujuan kita berinvestasi Misalkan Untuk biaya pendidikan Dan pensiun Atau misalkan Dalam jangka waktunya Kita Saya mau investasi Dalam jangka pendek Atau jangka panjang Itu kita harus memahami Tujuan Dari kita berinvestasi Kemudian Kenali juga profil resikonya Jadi pada saat Kita berinvestasi Itu tentu Akan ada resiko-resiko Kemudian Ada pelajari juga Alternatif investasi Apakah mau Selain saham Ada juga aplikasi Reksadana Dan lain-lain Kemudian Pahami tingkat resiko produk Investasi Tentukan batas investasi Dan Strategi Dan lain sebagainya Nah disini Langkah-langkah Investasi di pasar modal Itu tentu Kita juga harus memahami Seperti itu Jangan sampai Kita salah Berinvestasi Atau salah tempat Jadi biasanya untuk Apa namanya Supaya Investasi kita ini Aman Kita harus bisa melihat Track record dari perusahaan Tujuan kita berinvestasi Misalkan Yang paling aman Ya kita bisa melihatlah Perusahaan BUMN Misalkan Yang sudah pasti Ya Apa namanya Keberlangsungannya itu Jelas Seperti itu Atau perusahaan-perusahaan Yang sudah memiliki Brand Nama Dan track record Sudah Sepanjang tahun Atau selama beberapa tahun Sudah memiliki Prestasi yang Baik Nah ini adalah Prinsip-prinsip Dasar Berinvestasi di pasar modal Yang pertama Itu adalah Kita mempergunakan Dana lebih Jadi jangan Mengambil resiko Oh saya ini Kurang Misalkan kita hanya Memiliki dana 10 juta Kemudian kita Pertaruhkan semua Dana itu Untuk berinvestasi Nah itu juga Kurang bagus Karena apa Karena Setiap Kan tadi juga Sudah kita jelaskan Bahwa Investasi itu Ada faktor resikonya Jadi jangan Kita juga harus Memperhitungkan Persentasenya Seperti itu Jadi Jadi perencanaan Keuangan kita itu Harus jelas Berapa persentase Untuk berinvestasi Untuk menabung Untuk Penamanya cicilan Dan lain-lain Sebagainya Nah kita juga Perlu Untuk Mewaspadai Penipuan Dari investasi Nah biasanya Banyak juga Investasi bodong Yang menawarkan Misalkan Janji-janji palsu Seperti Keuntungan yang tinggi Dalam jangka Waktu pendek Kemudian Penawaran investasi Yang memaksa Atau dengan Bujuk rayu Biasanya Mengaburkan Produk investasinya Jadi Produk investasinya Tidak dijelaskan Secara Jelas Seperti itu Atau Misalkan Investasi yang berkedok MLM Itu juga perlu Dwaspadai Kemudian Waspadat Penawaran investasi Dari perusahaan Yang tidak jelas Jadi untuk Meminimalisir Hal-hal Yang Terhadap penipuan Ini Maka Kita bisa Mengecek Izin ke Otoritas Jasa Keuangan Atau OJK Karena Hanya OJK Yang berhak Mengeluarkan izin Perusahaan investasi Di Indonesia Jadi Kita juga Harus cek Juga ke Otoritas jasa Keuangan Mengenai izin Dari Perusahaan Tujuan kita Untuk kita Berinvestasi Nantinya Nah Jadi Untuk Investasi Di pasar modal Mungkin Itu saja Yang kita Bahas Nanti Akan kita Lanjutkan Lagi Ke Efek Dan Mekanisme Dari Perdagangan Saham Saya tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh